Saya pun didaulat menjadi Nakoda bagi Bahtera Bernama PSI Kalau disebut Kapal besar Ya Tapi kita akan menuju ke sana Saya jadi Ketua PSI Ada soal TIPRES 2024 Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang mengharap resmi Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI periode 2024-2022 Kenapa? Kaisang menggantikan kiri Indonesia Yang menjadi lewat pembina PSI Pengangkatan Kaisang sebagai Ketua Umum Tersebut dikelar dalam Kop Darnas PSI Yang dikelar pada Senin malam 25 September 2023 Kaisang yang baru mendapatkan KTA PSI pada Sabtu 23 September 2023 Dipercaya WIP Konsolidasi Partai Menghadapi tahun WIP 2024 Setelah resmi dipercaya Memimpin PSI Hingga 5 tahun ke depan Kaisang yang datang Dengan sang istri Menyampaikan Tidak-tidak politik Pertamanya Sebagai topik Yang kan Masukkan Berbagai topik Yang kan Kaisang Seperti soal alasan dia Nomini PSI Berbeda dengan Partai yang dipilih Jokowi Yang dipilih IP Termasuk soal dia Dihujat yang menurunnya Kadarnya masih rendah Dibandingkan Dengan BKI Hingga Andek Cina Dalam pidato itu Juga Kaisang Mengangkat soal Arah PSI Dalam Pirpes 2024 Selama ini Sebelum Kaisang menjadi Ketua Umum PSI Cendok ke Prabowo Subianto Bahkan Dalam Siraturahmi SBY Dan Ketum Demokan Agus Harimurti Yudhiono Atau AHY Di kediaman Prabowo PSI Yang didampingi Chris Natali Dan Raja Juli Antoni Juga Harim Walau Belum Menetapkan Arah Resmi Dukungan Partai Ke Capres Mana Berikut Pidato lengkap Kaisang Mengharap Di Kop Darnas Beberapa Setelah Dipercaya Sebagai Ketua Umum PSI Satu Pesan Untuk Generasi Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Bro Dan Sis Mas Dan Bang Semuanya Shalom Om Swastu Namo Mudayu Salam Kebajikan Sebelum Memulai Saya ingin Menyampaikan Rasa Hormat Setinggalan Kepada Orang Orang Spesial Ijinkan Saya Berterima Kasih Kepada Ketua Umum Pembina PSI Big Bro Jeffrey Giovanni Wakil Ketua Dewan Pembina Sis Chris Natalis Sekretaris Dewan Pembina Bro Raja Juli Antor Terima Kasih Kepada Seluruh Jajaran Dewan Pembina Yang Telah Memberi Kepertayaan Kepada Saya Terima Kasih Kepada Bro Diring Indonesia Bro Adalah Kawan Dan Partner Berjuang Yang Hebat Lawan Bermain Game FIFA Yang Tanggung Walaupun Tidak Tanggung Tanggung Terima Kasih Kepada Sis Sana Dan Teman Teman DPP Semua Terima Kasih Kepada Teman Teman Pengurus DPW DPP Maksud Maksud Kami DPP Seluruh Indonesia Terima Kasih Yang Amat Sangat Dalam Pula Setelah Diterima Sebagai Anggota Saya Pun Di Daulat Menjadi Nahkoda Bagi Maksud Ini Kalau Disebut Kapal Besar Rasanya Kita Masuk Di Sana Tapi Yang Tapi Saya Yakin Dan Pemimpin Arus Dan Kelompang Akan Berpihak Ke Kita Anak Terima Kasih Atas Kehadiran 137 Organ Relawan Pak Jokowi Yang Telah Mengantarkan Pak Jokowi Sebagai Presiden Dua Periode Dan Masih Setia Bersama Beliau Sampai Sekarang Dan Semoga Selamanya Saya Percaya Bahwa Partai Politik Penting Dalam Pemilihan Presiden Namun Belum Tentukan Bidan Tersebut Menang Tanpa Ada Dukungan Dari Relawan Yang Berkelak Dengan Ikhlas Tanpa Melih Sekali Lagi Terima Kasih Dan Semoga Kita Dapat Berkelaborasi Terima Kasih Khususnya Untuk Istri Tercinta Tanpa Sampai Istri Saya Tidak Akan Membiri Di Sini I Love You So Mas Istri Ku Sayang Sebelum Saya Memberi Sambutan Saya Minta Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Kepada Kedua Ketua Umum S.B. Sis Chris Dan Bro Giring Dua Orang Yang Berjasa Dalam Membangun Fondasi S.B. Dalam Sambutan Saya Yang Pertama Ini Saya Akan Menyampaikan 150 Poin Penting Jadi Ini Akan Memakan Waktu Yang Tukuh Lama Dak Cuma Enam Hal Penting Aja Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Pertama Banyak Orang Bertanya Apain Saya Masuk Kepolitik Saya Sadar Banyak Anak Anak Muda Yang Pesimis Dan Sinis Dengan Politik Saya Tidak Bisa Menyalahkan Mereka Betapa Tidak Politik Terlanjut Diasosiasikan Sebagai Pusat Berantam Fitnah Waks Maksud Kami Sebagai Pusat Berantam Fitnah Waks Korupsi Manipul Dan Sebagainya Tapi Ijinkan Saya Melihat Dari Sekacamata Yang Lain Semata Optimis Mengubahkan Politik Bila Dilakukan Secara Benar Oleh Orang Yang Tepat Maka Politik Akan Menjadi Sumber Kebaikan Dan Kesejahteraan Terus Terang Saya Masuk Politik Karena Inspirasi Bapak Saya Orang Yang Sangat Saya Cintai Sangat Saya Hormati Saya Ingin Mengikuti Jijak Beliau Berpolitik Untuk Kebaikan Kepada Bapak Saya Ingin Menyampaikan Inkan Saya Menemukan Jalan Saya Pak Semoga Gusti Allah Berkahi Jalan Yang Saya Pilih Ini Sis Dan Bro Mas Dan Pak Teman Seperjuangan Bapak Saya Yang Dimana Kebetulan Adalah Presiden Indonesia Tentu Saja Bukan Manusia Sempurna Bahkan Jauh Dari Sempurna Apalagi Kalau Saya Stil Kelakuan Beliau Sehari Hari Di Rumah Wah Bisa Bahaya Banget Kualan Saya Yang Patut Saya Dan Kita Contoh Dari Pak Jokowi Adalah Beliau Tidak Pernah Lelah Berjalani Amanah Rakyat Obat Obat Capek Adalah Bersalaman Dengan Masyarakat Vitamin Lelah Adalah Senyum Dan Kebahagiaan Masyarakat Yang Beliau Tunggu Ketika Lusukan Bobsternya Adalah Ketika Beliau Memus Maksudnya Ketika Beliau Kebijakan Memus Maksudnya Maksud kami Bobsternya Adalah Ketika Beliau Memus Kebijakan Yang Tepat Dan Membantu Masyarakat Saya Ingin Generasi Saya Terlibat Dalam Banyak Dal Maksudkan Saya Ingin Generasi Ingin Generasi Saya Terlibat Lebih Banyak Dalam Urusan Politik Saya Percaya Bahwa Terjun ke Politik Adalah Salah Satu Saran Terbaik Bagi Anak Muda Untuk Menyelamatkan Masa Depan Itulah Cara Kita Membayar Rasa Menghormat Kepada Orang Yang Telah Berjuang Masa Depan Kita Masuk Politik Untuk Memastikan Bahwa Hal-hal Baik Yang Telah Orang Tua Kita Kerjakan Akan Kita Lanjutkan Agar Indonesia Menjadi Negara Yang Semakin Banggakan Indonesia Lebih Maju Saya Ingin Ikut Berjuang Menghapus Pesimisme Dan Sinisme Terhadap Politik Saya Ingin Kita Anak Anak Muda Mulai Menyalahkan Bimbing Dan Berhenti Memutuk Kegelapan Maksud Kami Dan Berhenti Memutuk Kegelapan Karena Politik Adalah Jalan Di Jalan Kita Saya Ingin Melakukan Hal-hal Baik Lewat Politik Saya Ingin Ikut Membantu Membangun Optimisme Bahkan Politik Bisa Dijalankan Dengan Penuh Integritas Politik Yang Bersih Dan Kebaikan Masa Depan Kita Politik Yang Mempersatukan Politik Yang Didasarkan Rasa Hormat Dan Percaya Bahwa Kita Semua Meski Berbeda-beda Tapi Semuanya Berjuang Hal Yang Baik Kita Semua Pasti Punya Cita-cita Yang Membuat Indonesia Semakin Kebat Mana Solidaritas Aku PSD Sis Dan Bro Telah Dan Sis Dan Bro Teteh Dan Anah Yang Saya Cintai Kedua Kenapa Saya Memilih PSD Di forum Terhormat ini Saya ingin Sampaikan Saya Jatuh Cinta Pada PSD Partai Dengan Idealisme Dan Integritas Yang Kok Dan Konsisten Dalam Perjuangan Anak Muda Partai Ini Surplus Saya 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 Membawa Kita Ke Masa Depan Yang Lebih Baik Di media Sosial Ketika Saya Menerima Friendship Card Atau KTA PSD Banyak Yang Melihat Mas Saya Sampai masuk ke partai kecil kenapa tidak masuk ke partai besar yang sudah ada di DPR saja saya justru masuk PSI karena partainya ini masih kecil saya tertarik bergabung di PSI karena PSI belum ada di DPR dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua agar 2024 PSI menjadi partai besar 2024 akan ada di DPR ketiga saya ingin PSI menjadi generasi optimis saya yakin negeri ini akan jadi kekuatan besar di dunia sebagaimana pertiraan partai lembaga internasional jika orang di luar sana percaya kepada kita kenapa kita yang muda-muda enggak, kita harus optimis masa depan dengan kita ada di depan mata, jika kita melalui politik memastikan kepercuan kepercuan masa depan kepercuan akan tidak dikubungkan saya respect dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan PSI melawan korupsi menolak segala kepercuan toleransi dan memperbaiki kesempatan adalah hal yang penting tugas mulia untuk masa depan Indonesia yang hebat semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih kuas lagi anak muda lain untuk ditentukan ke sektor politik dan politik untuk melayani tersebut mencari pada anak muda di luar sana saya ingin menajak bergabung dalam kerbong kita kerbong PSI kita akan pastikan masa depan akan menjadi generasi kita itulah penegian terbaik untuk ini kita akan ada di ECRF dari 2024 keempat saya ingin PSI menjalankan politik dengan gembira saya ingin PSI ini menjalankan politik move on dari pesimisme cara berpolitik lama cara yang mencembelah menebar fitnah dan hoax baru saja kemudian saya menerima kate aplik saya langsung dihina saya sebiasa aja kursusnya masih rendah lah enggak setanding itu PKI anti-cina anti-islam blongo-blongo itu tidak sepalsu tapi yang aneh itu dan saya dihukum yang cinta saya itu selalu wongi yang enggak kecuali memberi restu dan hibungan itu buat saya saya menyuruhkan agar perjalanan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan banyak menembar senyum dan kebahagiaan sampai mencela atau ini akan menular di Thailand saja partai anak muda yang move forward party bisa menang pemilu saya yakin optimisme yang sama akan menular anak-anak muda akan bangkit akan ke DPS dan mencoblos BSE jadi yang agak seluruh sedikit yang dari tadi mau saya omongin capres dukungannya PSI siapa saya yakin ini semuanya sudah nunggu jadi tempatan kali ini ingin saya menyampaikan dukungan capres PSI 2024 adalah sabar kita pelan-pelan dulu beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan hidup di akar rumput baru kita menemukan arah kemenangan kita ke-6 apa target PSI 2024 seperti yang saya sampaikan tadi tadinya enggak perlu muluk-muluk target saya insya Allah golester parlimenteri telos 4% dan fraksi PSI akan ada di senayan 2024 nanti lalu siapa pemilih PSI ceruk elektoral mana yang kita bersasar pemilih itu PSI jelas yakni nasionalisme muda kami yakni nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda siapa pemilih PSI ceruk elektoral mana yang kita sasar pemilih itu PSI jelas yakni nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktek korupsi diskriminasi mereka yang bosan dengan istilah sejahtera dan mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktek korupsi diskriminasi mereka yang bosan dengan istilah sejahtera yang dalam kata-kata saja mereka juga ada Jowo sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilancarkan bahkan harus ditingkatkan kita dukungan relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terreliviasi dengan partai tertentu agar membuat PSG menjadi rumah perjuangan besar rumah yang lama untuk para nasionalis muda demi Indonesia maju untuk relawan Pak Jokowi pasti ingat dengan pakaian saya ini pakaian yang menjadi simbol banyak hal simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia simbol persatuan antarkelas sosial sederhana tapi menyatukan penuh warna tanpar yang gembira penuh warna tanpar yang gembira harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan bersama-sama PSG terakhir saya mengajak kader murus calik PSG bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita pada 2024 sekali lagi semuanya harus optimis PSG bisa masuk senayan NU2 demikian ulasan berita terima kasih atas perhatiannya jangan lupa like subscribe share channel ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati